Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IMJ yang berbahagia pagi hari ini Luar biasa sekali kita sudah kedatangan tanggung istimewa Yaitu Kak Kanya dan Kak Zek Selamat pagi, Assalamualaikum Kak Kanya dan Kak Zek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, sahabat IMJ Jadi Kak Kanya dan Kak Zek ini baru saja mengisi acara yang spesial banget di Insan Mandiri Dan ini punya acara perdana, yaitu acara literasi dan fun science Dari suku dinas perpustakaan dan kearsipan kota administrasi Jakarta Selatan Nah Kak Kanya dan Kak Zek ini adalah pengisi dalam pendongennya ya tadi ya Luar biasa, ya baru saja kami menyaksikan luar biasa sekali Nah Kak Kanya dan Kak Zek pastinya baru pertama kali ya ke IMJ Tinggalnya dimana nih, kita tanya dulu ya tinggalnya dimana Kak Kanya dan Kak Zek Tinggalnya jauh Tadi ngelewatin provinsi lagi Luar biasa ya Jangan-jangan beda planet ini Dari apa ya tadi kita? Dari Jawa Barat, Tanggerang, Tangerang, Banten ya Banten, Jakarta Jakarta, Jakarta, Provinsi, Dari daerah Tanggerang Tanggerang, teman-teman luar biasa ya Dari Tanggerang ke Pasar Minggu Ya lumayan jauh ya Pastinya kalau apalagi nanti, tadi jalur darat ya Jalur darat, betul Jadi Kak Kanya dan Kak Zek pertama kami ucapin selamat datang di sekolah sayang teman Ya kalau IMJ ini punya background sekolah sayang teman Anti-bullying Ya jadi tidak ada anak-anak yang saling membuli Insya Allah Nah pertama nih Tadi kan sudah disampaikan bahwa Kak Kanya dan Kak Zek ini pertama kali Apa sih kesan pertama yang didapatkan saat awal memasuki area sekolah IMJ ini? Kalau tadi pertama masuk tuh senang banget ya Karena udah sekitar 2 tahunan gitu ya Kita pandemi terus acara-acara biasanya juga jadi online Ketemu anak-anak juga lewat layar Tapi sekarang udah mulai ada nih kegiatan-kegiatan yang tatap buka sama anak-anak Jadi itu rasanya Vives-nya senang banget Antusiasme anak-anak itu kayak terpancar Dan jadi apa ya Jadi semangat buat kita yang mendongeng juga gitu Dan tadi ketika kita dongeng juga anak-anaknya semuanya semangat Gak hanya anak-anak SD yang kelas 1, 2, 3 Tapi justru sampai kelas besar juga Semuanya tuh engage sama ceritanya Kalau dari lingkungan sekolahnya sih Lalu sekolahnya sih nyaman banget Kita diterima dengan sangat hangat Buru-burunya, kepala sekolah semuanya baik banget Nah menurut Kak Zek dan Kak Kanya Apa sih yang berbeda antara IMJ dengan sekolah pada umumnya? Yang berbeda ya Satu poin sih sebenarnya Failure sangat aktar tadi Anti-bullying itu keren banget sih Itu jarang banget sih sekolah yang kita kunjungi ya Bisa menjamin itu Berarti kan betapa ditanamkannya ke anak-anak bahwa saling menyayangi Toleransi antar teman Itu yang ditumbuhkan sehingga Anak-anak itu punya kesadaran dari dalam dirinya gitu Jadi bukannya mereka takut akan aturan sehingga tidak membuli Tapi memang mereka punya kesadaran itu tumbuh sendiri dari dalam hatinya Iya luar biasa Nah Kak Kanya dan Kak Zek ini juga tentunya bukan pertama kalinya juga Mengisi acara-acara seperti ini pastinya ya Bahkan mungkin sudah ratusan kali Atau ribuan kali Amin 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 Akan ya insya Allah Nah pastinya ada kesan juga dari anak-anak yang tadi hadir gitu ya Bagaimana mereka partisipasinya Kemudian keceriaannya mereka Kalau boleh gitu ya dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya Ada nggak sih bedanya anak-anak kami dengan yang lainnya mungkin? Kalau ditanya bedanya namanya anak-anak Ya kelakuannya sebenarnya mirip-mirip sih Tapi mungkin yang ini yang tadi saya sempat notice itu adalah Keterlibatan sampai anak-anak yang kelas besarnya juga gitu Soalnya rata-rata di beberapa sekolah itu Yang antusias dengan bercerita, mendengarkan cerita Atau mendengarkan yang kita tampilkan Biasanya kelas 1, 2, 3 paling aneh 4, 5, 6 tuh kayak punya dunianya sendiri Iya preferensi ceritanya yang berbeda Karena karena kita sudah Biasanya kita nyiapin kalau misalnya General event seperti ini dari kelas 6 itu Ceritanya tuh yang umum aja Gak yang spesifik buat umur sekian Dari berbeda sampai sekian Gak ada sebenarnya Iya balik lagi Tadi kan anak-anak yang kelas besarnya juga ikutan Terlibat, ikut bergerak Mungkin mengapresiasi juga yang sedang berbicara di depan Mungkin itu yang setiap hari ditanamkan juga oleh Bapak Ibu Guru Biasanya, alhamdulillah Jadi kesan baik ya insya Allah yang ditimbulkan oleh sekolah kita Insan Mandiri Jakarta untuk kakaknya dan Kak Zek Nah tadi kan kita bahas tentang literasi nih ya Kak Zek dan kakaknya Nah ada pesan khusus gak sih Untuk anak-anak Insan Mandiri Jakarta khususnya Terkait literasi ini Kalau literasi sih saya rasa di Insan Mandiri ini juga sudah mulai digalakan gitu ya Gerakan-gerakan untuk membaca Apalagi sekarang udah punya perpustakaan yang nyaman banget di basement gitu ya Harapannya sih semoga kedepannya selain perpustakaannya juga sudah nyaman Tapi anak-anak juga mulai semakin banyak nih yang punya kesadaran untuk datang ke perpustakaan Untuk baca-baca buku koleksi di perpustakaan Dan memiliki minat untuk mencari tahu lebih lagi tentang segala sesuatunya melalui buku bacaan Kalau dari kak Zek mungkin ada tambahannya? Tambahannya Kesan untuk anak-anak kita? Kesannya anak-anaknya sih yang sejauh ini kita lihat dan kita sapa satu persatu tadi ya Ada beberapa yang kita sapa Semuanya apa ya Karena mungkin sekolah ini menangankan prinsipnya keluargaan kali ya kak Sopan sekali Nyapa, senyum Masya Allah keren sih Untuk literasi sendiri Kita sudah melihat ya sama-sama Sekolah ini punya perpustakaan yang keren Yang dingin Semoga ada Penerbit-penerbit keren mau nyumbang buku ke sini Semoga berolah-olah banget Ide bagus banget Karena emang perlu banget sih kak Membaca itu Taruhan ke anak-anak kita ya Iya kamu boleh tahu Mungkin kak Zek dan kakaknya Apa istilahnya Punya harapan untuk sekolahnya Nah sekarang untuk insan mandiri Jakartanya sendiri Sekarang kalau tadi Untuk perpustakaannya Untuk literasinya Nah sekarang ada gak sih Harapan, doa mungkin Untuk sekolah insan mandiri Jakarta Kalau untuk sekolah insan mandiri Dari yang tadi sudah sempat diceritakan Sama Bapak Ibu Guru Sudah memiliki value-value Yang menurut kami mahal ya Memiliki nilai-nilai yang ditanamkan Di sekolah itu juga sudah baik Itu perlu terus dilanjutkan Dan dikembangkan lagi Sehingga menjadi Tidak hanya value Yang mungkin tertulis saja Tapi juga menjadi Apa ya Suatu culture gitu ya Yang sama-sama Di aplikasikan Dan sudah Apa namanya Ini diimplementasikan oleh setiap Siswa dan juga Tenaga pendidik gitu ya Dan harapannya semoga Semakin banyak anak-anak yang Tahu Tentang keistimewaan sekolah ini sih Dan kemudian juga banyak orang tua Yang mempercayai anaknya Untuk di Bersekolah disini ya Bersekolah dan didimit Amin Oleh tenaga pengajar di insan mandiri Iya Oke nah teman-teman Sahabat IMJ Kakaknya dan Kak Zek ini Juga punya banyak cerita loh Namanya juga pendongeng ya Jadi banyak sekali cerita-cerita Yang beliau bagikan Baik melalui Instagram Maupun Youtubenya Nah Buat teman-teman Yang ingin tahu lebih banyak nih Kita dengerin ya Instagram dan Youtubenya Kakaknya dan Kak Zek apa sih? Ya Kalau Kakaknya dan Kak Zek Selain kita mendongeng Langsung batak muka ke adik-adik Kita juga mempunyai koleksi Dongeng-dongeng anak Dan juga lagu-lagu anak Yang kita dokumentasikan Di channel Youtube Namanya Cerita Zekanya Cerita Z-A-C-K-A-N-D-A Ini mungkin bisa ditulis disini Dan itu bisa dinikmatin oleh adik-adik di rumah Bersama dengan keluarga Bersama dengan bapak ibu guru Atau menjadi referensi cerita-cerita Bagi bapak ibu guru Atau ayah ibu yang ingin mendongin untuk anak Pastinya Kami sebagai tenaga pendidik Juga memerlukan banyak referensi Karena Untuk menumbuhkan Pembelajaran yang menyenangkan Pastinya harus diawali Dengan cerita-cerita yang menyenangkan juga Insya Allah jadi referensi yang bagus Pesadang dan Youtubenya Kak Zek dan Kak Tanya Ya Terima kasih Kak Zek dan Kak Ransi Tanya Untuk Hadir pada Podcast IMJ Perdana ini Mudah-mudahan Ini menjadi silaturahmi yang baik Nanti mungkin kita ada acara-acara lagi Bisa ya kita undang-undang ya Gak apa-apa ya Dari panggungan datang ke sini lagi Gak apa-apa Boleh-boleh Oke Itu aja teman-teman IMJ Sampai bertemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam